Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di rumah belajar 123 apa kabar semuanya guys mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya dan ngomongin soal penyakit-penyakit sekarang ini seperti yang ini ya banyak orang ketahui penyakit itu banyak sekali ya tapi ada loh ya alternatif yang bisa digunakan ya dengan menggunakan tanaman toga guys ya dan tanaman toga yang saya tampilkan kali ini mungkin sudah banyak yang pada tau ya namanya bunga mawar ya dan bunga mawar ini guys ya selain dijadikan penghias ruangan taman juga ya ini ternyata juga bisa ya kelopaknya digunakan untuk selai digunakan untuk sirup dan nah ini dia ada banyak kasiatnya nih oke sebelum saya kasih tau kasiatnya itu apa aja nah terlebih dahulu jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya oke langsung aja ya saya kasih tau apa saja sih manfaat dari bunga mawar ini yang pertama bunga mawar ternyata bisa menurunkan berat badan ya karena bunga ini mengandung vitamin C oke caranya ambil 10-15 kelopak segar ya ke segelas air mendidih kemudian ditambahin dengan madu setelah itu bisa diminum guys lanjut lagi bisa digunakan untuk afrodisiak anami bukan anami ya alami nah ini manfaatnya untuk apa ya untuk mengatur jantung, pikiran, sistem saraf juga terus yang ketiga bunga yang diperkirakan berasal dari timur tengah kemudian China dan Eropa Timur serta penyebarannya sekarang ada di daerah beriklim dingin sampai daerah tropis nah ini bisa mengurangi stres ya guys ya dan depresi atau bisa digunakan sebagai efek penenang caranya makanya ya jaman dulu jaman kerajaan-kerajaan dulu banyak orang yang keluarga kerajaan ini mandi air panas dengan kelopak mawar guys ya terus yang selanjutnya lagi mawar ternyata bisa membantu mengatasi ambeyan nah ini ya bunga yang bentuknya indah dan berwarna-warni ini bisa digunakan untuk mengatasi ini ya yang ada kaitannya sama saluran pencernaan caranya dengan meminum segenggam mawar dengan 50 ml air nah setelah itu minum pagi harinya dalam kondisi perut kosong nah manfaat yang kelima guys nah bisa membantu mengatasi iritasi kulit sensitif bisa juga untuk penyeimbang kulit berminyak serta melembutkan kulit karena ada antioksidan dan antibakterinya oke guys manfaat selanjutnya adalah sebagai obat jerawat alami bisa digunakan untuk mencerahkan warna bibir nah ini ya buat para wanita sama para remaja putri bisa dimanfaatkan ya bunga mawar ini apalagi menanam sendiri ya nah ini pas berbunga bisa dimanfaatkan guys ya asal jangan durinya terus manfaat selanjutnya karena mengandung vitamin C ya bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas atau kegebalan tubuh untuk menangkal radikal bebas juga terus manfaat selanjutnya lagi digunakan untuk mengurangi sakit kepala oke guys ternyata gak cuma itu ya manfaatnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan otak juga untuk mata ya menjaga infeksi terus selanjutnya bisa digunakan untuk mengatasi radang tenggorokan banyak sekali kan antiseptik seperti ya untuk membersihkan luka ya terus mengandung vitamin E guys terus melancarkan menstruasi ini buat para wanita ya bukan yang laki-laki dan untuk mengatasi infeksi saluran kemih ya jadi mungkin yang saluran untuk buang air kecilnya itu mungkin bermasalah bisa mengkonsumsi bunga mawar ini guys oke jadi ternyata manfaat dari bunga yang selama ini kita hanya pandang gitu aja ya ternyata bisa ini ya bisa banyak sekali ya kasihatnya ya dan bisa kita gunakan oke jadi kalau ada bunga mawar terus kemudian atau ada tanamannya dirawat yang baik ya jadi supaya nanti bisa dimanfaatkan saat kita membutuhkan oke tetap sehat tetap setinggal di rumah karena masih musimnya musim yang gak baik ya musim apa saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video berikutnya ya bye bye bye